Mantan istri Prabowo Subianto, Siti Hediati Haria dihadir dalam acara syukuran gelar Jenderal Kehormatan yang diterima Prabowo Subianto pada Rabu, 28 Februari 2024. Wanita yang karib di sapa titik Suharto itu terlihat berfoto berdampingan dengan Prabowo Subianto yang lengkap mengenakan pakaian dinas upacara, PDU, Angkatan Darat Lengkap dengan tanda bintang 4 di Pundak. Acara syukuran digelar di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Titik Suharto pun tampak berbaur dengan keluarga besar Prabowo Subianto yang hadir dalam acara syukuran tersebut. Ibu dari Didit Hadi Prasetyo itu pun memberikan selamat kepada Prabowo Subianto. Memanggil Prabowo dengan sebutan Mas Bowo, titik meyakini bahwa Prabowo Subianto layak menerima gelar Jenderal Kehormatan tersebut. Selamat kepada Mas Bowo yang telah mendapatkan kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI bintang 4. Alhamdulillah. You deserve it general, kamu layak mendapatkannya Jenderal, tulis titik. Diketahui Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto menggelar syukuran bersama keluarganya usai mendapat kenaikan pangkat Jenderal Bintang 4 dari Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Dia pun memotong tumpeng sebagai tanda syukur. Potongan tumpeng tersebut kemudian diberikan kepada sang bibi, yaitu Sukartini Silitonga Joyohadikusumo, adik dari ayah Prabowo, Sumitro Joyohadikusumo. Ia juga melakukan sungkem kepada Tante Tin, sapaan akrab Prabowo untuk Sukartini, yang diketahui sudah berusia 105 tahun. Sebelumnya Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri rapim TNI Polri dan menerima pangkat secara istimewa dari Presiden Jokowi Dodo di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Kenaikan pangkat istimewa tersebut tertuang dalam Kepres No. 13 TNI tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Atas penganugerahan tersebut, perhari ini Menhan Prabowo resmi menyandang pangkat Jenderal TNI Bintang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.